Allah tetap setia meskipun ada ketidaksetiaan di dalam keluarga dan perhubungan kita Mukjizat yang diadakan Yesus sewaktu perayaan perkahwinan di Kana Tujuan mukjizat yang pertama ini adalah untuk mengingatkan setiap kita untuk memberi perhatian pada Kristus Yang bersedia untuk bekerja di dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi dalam kehidupan keluarga kita Tuhan ingin menyucikan, memberikan nikmat kasih yang sebenar, yang datang daripada Allah Kerana kasih berasal daripada Allah Perkahwinan merupakan perjanjian yang menyatukan seorang lelaki dan seorang wanita Dalam ikatan yang dibina di atas dasar cinta, kesetiaan dan pengorbanan Yesus ingin mengangkat sesebuah hubungan perkahwinan agar menjadi lambang kasih Kristus kepada mempelainya, yaitu gereja Adakah perhubungan saya, keluarga saya menjadi gambar kasih Kristus kepada dunia ini Hubungan antara Tuhan dan umatnya adalah berdasarkan kasih Walaupun berkali-kali umat Tuhan berbuat dosa, namun Tuhan sentiasa setia kepada mereka Dan Tuhan terus mengasihi dengan kasih yang teguh Allah tetap setia meski ada ketidaksetiaan berlaku di dalam keluarga dan perhubungan kita Yesus ingin menunjukkan kepada kita betapa mulianya perkahwinan di mata Tuhan Yesus mengasihi gerejanya seperti seorang suami mengasihi istrinya Dengan mengorbankan dirinya, kita dipanggil untuk meneladani Yesus dalam kehidupan perkahwinan dan keluarga kita Agar keluarga kita dapat dibina atas dasar kasih setia Kristus Kehidupan berumah tangga dan kehidupan keluarga adalah sangat mencabar Dengan rendah hati, kita datang dan mohon kekuatan dan ketabahan Lakukanlah apa saja yang disuruhnya Bondah Maria mengingatkan kita untuk menumpukan perhatian terhadap Yesus Untuk memberi fokus penuh kepada apa yang Yesus kehendaki Bukan pada apa yang dunia suruh kita lakukan Keluarga saya pasti happy tanpa saya Saya tidak seperti adik-beradik saya yang lain Saya adalah ibu bapa yang tidak sempurna Lebih baik kalau saya tidak wujud dalam keluarga ini Mengapa keluarga saya tidak seperti keluarga yang lain Dalam nama Yesus, alamilah penyembuhan Tuhan saat ini Tiada keluarga yang sempurna, namun kasih pengampunan dan berkat Allah Boleh menjadi sempurna di dalam keluarga dan setiap perhubungan kita Jika ada pun kehancuran, kecurangan, ingatlah Allah tetap setia Apabila kita mengutamakan Tuhan dan meluangkan masa untuk berdoa Kita akan pasti diberikan dan mempunyai kekuatan dan ketabahan Untuk tetap mengasihi dan untuk melayani satu dengan yang lain Buatlah apa saja yang disuruhnya Terima kasih telah menonton!